Intro Baru-baru ini viral video memperlihatkan kebakaran di area bangkai gerbong kereta api atau KA di stasiun Purwakarta dalam video yang beredar terlihat kepulan asap membumbung dari bangkai gerbong kereta api tersebut melalui keterangan yang diunggah oleh akun instagram at info jawa barat kebakaran di area keburan gerbong kereta api yang sudah tak terpakai ini terjadi pada kamis siang 31 Agustus 2023 Dilansir Tribun News, kronologi kebakaran bermula saat ada pengerjaan pemotongan gerbong kereta Hal itu disampaikan oleh pengawas pengerjaan PT Barata Indonesia, Yanto Adapun Yanto juga merupakan kontraktor perusahaan pemotongan bangkai kereta Menurutnya, saat itu sebanyak 16 orang melakukan pemotongan dari bangkai gerbong kereta menggunakan LAS Kemudian, sekitar pukul 11 lebih 30 waktu Indonesia Barat muncul percikan api yang jatuh ke bagian bawah gerbong kereta Lalu, dalam hitungan menit, api tersebut langsung membesar Yanto menyebut, saat itu api cepat membesar dan merembet ke bangkai gerbong kereta lainnya Dikabarkan ada sekitar 9 gerbong yang terbakar Untungnya, pasca kejadian seluruh pekerja tidak ada yang mengalami luka Sebagai informasi, kini api sudah berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran Kabupaten Purwakarta Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya